9 Star Hegemon Body Arts Season 549, awal dari pertempuran berdarah. Tak satu pun dari tujuh kaisar naga setengah langkah dapat memblokir pukulan ini, dan kekuatan perkasa dari jalan kekaisaran hampir menghancurkan langit. Setelah cakar naga mengguncang Mo Ying dan yang lainnya, tiba-tiba terbuka, dan meraih Long Chen lagi, dengan asumsi bahwa dia tidak akan menyerah kecuali dia menangkap Long Chen. Long Chen memandangi cakar naga, matanya penuh semangat juang, dan lautan bintang didantiannya melonjak dengan gila-gilaan. Jika bukan karena penindasan Long Chen, lautan bintang akan menyala secara otomatis. Namun, Long Chen tahu bahwa pemilik cakar naga bukanlah targetnya, dan sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Berdengung. Tiba-tiba kehampaan melonjak, dan cahaya ilahi putih, seperti galaksi bintang, membentuk dinding sisik naga, menghalangi tubuh Long Chen. Ledakan. Dengan keras, dinding sisik naga itu hancur, dan cakar naga itu akhirnya terpental oleh dinding sisik naga itu. Ying Bufei, sebagai kaisar naga di masa lalu, dia menggunakan metode serangan diam-diam ketika dia menyerang seorang junior dari petapa surgawi. Apakah kamu cukup tua untuk hidup seperti anjing? Dengan teriakan keras, tujuh sosok tua muncul. Begitu ketujuh sosok ini muncul, semua naga kuat di sisi Long Chen tiba-tiba mendidih. Ketujuh lelaki tua ini semuanya adalah nenek moyang dari tujuh kekuatan utama. Yang baru saja pindah adalah leluhur klan Bailong, dan yang mengutuk adalah leluhur klan naga jahat. Ketujuh leluhur semuanya adalah mantan pembangkit tenaga Raja Naga. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah leluhur sejati, yang telah menyegel diri mereka sendiri selama bertahun-tahun tanpa henti, dan waktu penyegelan lebih awal dari mereka yang pertama kali disegel. Di zaman akhir Dharma, praktisi dari ras manapun hampir tidak dapat menembus alam ini, seolah-olah gerbang Kaisar Dewa telah ditutup oleh Tuhan. Pusat kekuatan tingkat Kaisar Dewa saat ini hampir semuanya tersisa dari zaman kuno. Mereka terbatas jumlahnya, dan setiap kematian berarti berkurang satu. Jika masa depan tetap tidak berubah, maka Kaisar Dewa akhirnya akan menjadi legenda. Oleh karena itu, ketika Kaisar Naga ini muncul, mata arogansi naga yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan fanatisme dan rasa hormat, karena kultifasi leluhur ini adalah ketinggian yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Berdengung Dalam distorsi kehampaan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul, tetapi begitu dia muncul, ekspresi Mo Ying dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Pria tua berjubah abu-abu ini adalah Ying Bufei, leluhur klan Ying Long. Saat ini, wajahnya penuh dengan cahaya merah, dia penuh dengan energi dan darah, dan dia sangat kontras dengan wajah keriput dan darah layu dari leluhur lainnya. Kontras Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur ini telah bertahan selama bertahun-tahun, dan tidak banyak energi yang tersisa di tubuh mereka. Oleh karena itu, esensi, energi, dan semangat terus menurun. Namun, qi dan darah Ying Bufei yang menurun menunjukkan tanda-tanda pohon mati mekar di musim semi. Esensi, qi, dan semangatnya jelas jauh lebih tinggi daripada leluhur, dan kekuatan kaisar naganya juga jauh lebih tinggi daripada orang lain. Berdiri di sini, dia sama mencoloknya dengan menonjol dari kerumunan, dan penampilan Ying Bufei membuat para ahli dari klan Ying Long dan klan Tulang Naga penuh percaya diri. Klan Naga hebat, kapan kamu harus mematuhi perintah umat manusia dan diteriakan dan diteriakan oleh orang-orang? Kamu telah hidup sampai usia anjing. Ying Bufei memandangi leluhur dan mencibir. Anda. Nenek moyang klan Naga jahat segera marah, dan dia akan bergerak langsung karena temperamennya yang berapi-api. Tetapi pada saat ini, Long Chen berdiri. Dia melihat Ying Bufei dari atas ke bawah, menganggup dan berkata, tidak heran kamu menghianati Long Yu, Brahma telah menghabiskan banyak uang untukmu, dan dia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan asli untuk membantumu meningkatkan umur dan memulihkan kekuatan fisikmu. Brahma Agung ada di sini untuk mendukung Anda sebagai penguasa Alam Naga, dan untuk mengendalikan Alam Naga melalui Anda. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan Anda saat ini, Anda dapat menutupi langit dengan satu tangan? Petik 2. Long Chen terlalu akrab dengan kekuatan Brahma, dan dia bisa melihat tipuan di dalamnya secara sekilas. Meskipun situasi spesifiknya tidak diketahui, pasti butuh banyak usaha untuk membuat pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Naga terlihat baru. Lebih sedikit energi. Namun, dengan dukungan boneka, seluruh Alam Naga dapat dibawa di bawah komandonya. Tampaknya semuanya sepadan. Tidak heran kamu menjadi seperti ini. Anda telah menggunakan kekuatan kepercayaan Brahma dalam perasaan Anda, Bajingan, kepercayaan tertinggi Klan Naga kami adalah Kaisar Naga Kekacauan, dan Anda telah menjadi penganut Brahma. Penatua dari Klan Naga Jahat Su, menggertakkan giginya, dan pembangkit tenaga naga lainnya juga memiliki niat membunuh yang meningkat. Ini adalah pengkhianatan, pengkhianatan telanjang-telanjang-telanjang, tidak menyisakan ruang untuk itu, maka Klan Yinglong saat ini tidak berbeda dengan Klan Minglong. Hahaha. Mendengar raungan leluhur Klan Naga Jahat, leluhur Klan Yinglong menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, Kaisar Naga Kekacauan sudah lama mati, dan bahkan Klan Kaisar Naga telah dihancurkan sejak lama, tapi Anda selalu memegang ilusi, Anda sangat bodoh. Kemuliaan Klan Naga telah lama berlalu. Bahkan jika Klan Dilong masih ada, mereka tidak akan pernah bisa berdiri di atas Klan lain lagi. Sekarang sembilan langit dan sepuluh bumi, hanya Guru Brahma yang terkuat. Pada hari dia meninggalkan Bea Cukai, dia akan bertanggung jawab atas sembilan langit. Apakah saya mengkhianati Anda? Dalam kata-kata umat manusia, saya menyebutnya mengetahui urusan saat ini, yang disebut jenderal melindungi tuannya, dan burung tampan memanjat cabang yang tinggi. Selama kita bergabung dengan perintah Dewa Brahma dan dilindungi oleh Dewa Brahma, Klan Naga kita tidak lagi harus bertarung di antara mereka sendiri, dan kita tidak perlu menghadapi berbagai krisis untuk bertahan hidup. Apa yang salah? Petik 2 Kata-kata leluhur Klan Yinglong sangat bergema, dan Mo Ying dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka tidak percaya bahwa Klan Yinglong menjadi begitu tak tahu malu. Brahma menjadi pesuruh. Hal yang paling dibenci adalah dia benar-benar berbicara dengan nada tinggi gelombang tanpa sedikitpun rasa bersalah, seolah-olah semuanya diterima begitu saja. Penampilan budak semacam ini adalah penghinaan terbesar bagi seluruh Klan Naga. Jika masalah ini terungkap, seluruh Klan Naga akan malu. Bagaimana Klan Naga yang bangga bisa bertatap muka dengan orang lain di masa depan? Sialan, bahkan jika kamu mempertaruhkan seluruh nyawa Klan Nagaku hari ini, kamu harus membersihkan rumah. Nenek moyang Klan Naga hitam memiliki wajah sehitam batu bara, dan niat membunuhnya meningkat. Ini sama dengan memberikan perintah kematian kepada setiap orang. Untuk menjaga martabat Klan Naga, mereka tidak boleh membiarkan orang-orang ini pergi hidup-hidup, bahkan jika mereka bertarung sampai orang terakhir, mereka harus membunuh mereka semua. Membersihkan portal. Membersihkan portal. Membersihkan portal. Saat ini, tidak ada lagi perselisihan di antara orang-orang kuat di alam naga. Mereka hanya memiliki satu tujuan saat ini, yaitu membunuh para pengkhianat ini, membersihkan sekte, dan menjaga martabat Klan Naga. Hahaha. Minglong Tianfeng, yang telah menonton kegembiraan, tidak bisa menahan tawa, masih membersihkan pintu. Sekelompok idiot yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika Anda tidak menyerah dengan patuh hari ini, saya jamin Anda tidak akan bisa hidup untuk melihat matahari besok. Maka kamu tidak perlu bertemu satu sama lain. Masalah besarnya adalah kita akan mati bersama. Bahkan jika kita mati, kita harus mempertahankan martabat Klan Naga. Nenek Moyang Klan Naga jahat meraung. Ledakan. Dengan ledakan keras, prestise kaisar melonjak, dan prestise naga besar itu meletus. Nenek Moyang Klan Naga jahat bergegas menuju leluhur Klan Yinglong seperti sambaran petir. Saya pergi. Long Chen terdiam beberapa saat. Itu telah disepakati sebelumnya, dan semuanya berada di bawah komandonya. Kenapa dia melupakannya sekarang? Dia masih menunggu waktu terbaik untuk bergerak, tapi sekarang penempatannya tiba-tiba terganggu. Membunuh. Long Chen tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya. Mengikuti perintahnya, semua naga yang kuat meraung dan membunuh, dan awal dari pertempuran berdarah langsung ditarik. Bab 5482, Pertempuran. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, leluhur naga putih, naga hitam, naga jahat, naga merah, dan klan lainnya semuanya menyerang leluhur Klan Yinglong pada saat yang bersamaan. Sosok mereka menghilang dalam sekejap, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas sembilan langit. Ledakan. Naga banjir membentang puluhan ribu mil melintasi langit, berputar di lautan bintang yang tak berujung. Para patriark dari tujuh naga besar bertarung dengan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi para patriark dari Klan Yinglong. Cakar tajam mereka mengoyak langit, ribuan pecahan beterbangan, kekuatan naga menghancurkan alam semesta, dan hukum jalan besar dipatahkan. Kebanyakan dari mereka berada di level Kaisar Naga. Tujuan leluhur Klan Yinglong adalah untuk menguasai alam naga, sedangkan leluhur lainnya ingin melindungi alam naga, sehingga mereka memilih untuk bertarung di langit. Aku, Yingbufei, bukan lagi Yingbufei seperti dulu. Hari ini, mereka yang mengikuti saya akan hidup, dan mereka yang melawan saya akan mati. Yingbufei menunjukkan tubuh asli Yinglong, kekuatan naga itu mengaduk, dan darahnya melonjak. Pengkhianat berani sombong, hari ini aku akan merobek mulutmu. Nenek Moyang Klan Naga Jahat bergegas keluar dengan marah. Jangan impulsif. Patriar Klan Naga Putih terkejut, tiba-tiba dia berubah dari bentuk naga menjadi bentuk manusia, tangannya membentuk segel, penglihatan di belakang punggungnya terbuka, dan naga putih raksasa muncul. Ledakan. Pada saat ini, cakar naga leluhur Klan Naga Jahat terbelah ke udara, dan dia bertarung keras dengan Yingbufei. Engah. Nenek Moyang Klan Naga Jahat dan Nenek Moyang Klan Naga Putih memuntahkan darah pada saat bersamaan. Patriark dari Klan Bailong melihat bahwa Yingbufei sangat berbahaya, dan tahu bahwa Patriark dari Klan Sielong memiliki temperamen yang buruk, jadi dia secara khusus memikatnya ke dalam perangkap, dan ingin memukulnya dengan keras. Pada saat ini, leluhur Klan Yinglong, karena berkah samar dari kekuatan iman, kekuatan vitalitas dan darah telah meningkat pesat, dan tidak ada lawannya dalam satu pertarungan. Setelah beberapa percobaan barusan, Nenek Moyang Klan Bailong tahu bahwa akan sangat sulit untuk mengalahkan Yingbufei dalam situasi tujuh lawan satu. Benar-benar putus asa. Sekelompok sampah, bahkan tidak ada satupun yang bisa bertarung. Yingbufei mencibir, meski rencananya gagal, dia tidak lupa mengejek leluhur Klan Naga Jahat. Saya Akeong tanda pagar. Nenek Moyang Klan Naga Jahat sangat marah, dan berteriak pada Yingbufei, dan ingin bertarung dengan Yingbufei, tetapi dihentikan oleh leluhur Klan Naga Putih. Ini adalah waktu hidup dan mati untuk Long Yusaya. Setiap orang harus tenang dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Nenek Moyang Klan Bailong berteriak. Begitu dia mendengar rencananya, leluhur Klan Naga Jahat segera menjadi tenang, dan pada saat yang sama, untuk pertama kalinya, dia mengembangkan hati yang mengagumi anak manusia yang sangat membuatnya jijik pada awalnya. Pada awalnya, ketika Mo Yingdan yang lainnya memperkenalkan Long Chen kepada leluhur, dia sangat muak dengan Long Chen, dan bahkan memarahi si Eki Anzong yang membantu Long Chen berbicara. Meskipun dia dengan enggan setuju dan mengikuti perintah Long Chen, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tapi sekarang menghadapi Bufei, itu mengingatkannya pada penempatan Long Chen. Long Chen mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan besar akan ada keberadaan yang sangat menakutkan di domain naga, baik leluhur Klan Yinglong, atau Nenek Mo Yang Klan Tulang Naga. Menurut perhitungan Long Chen, Klan Yinglong adalah yang paling aktif, dan kemungkinan besar Brahma akan memilih mereka untuk menjadi pionnya untuk memerintah Long Yu. Pada saat itu, Nenek Mo Yang Klan Naga Jahat masih mencibir ide Long Chen, berpikir bahwa ini hanyalah omong kosong, bagaimana mungkin seorang suci surgawi kecil memenuhi syarat untuk mengomentari kekuatan Raja Naga. Terlebih lagi, setiap orang menahan erosi tahun-tahun, dan tidak ada kekuatan untuk bersaing dengan tahun-tahun itu. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan? Namun, semuanya dikatakan dengan benar oleh Long Chen, dan leluhur Klan Naga Jahat tidak bisa tidak melihat ke bawah pada pemuda yang tenang yang berdiri di tengah medan perang. Ayo pergi bersama dan bunuh Bajingan ini. Nenek Mo Yang Klan Naga Jahat berhenti berteriak, dan bergegas menuju Yingbufei lagi, tapi kali ini, dia bekerja sama dengan semua orang, tujuh orang terbagi menjadi tujuh arah, dan membunuh mereka hampir bersamaan. Sekelompok semut, aku akan menaklukkanmu hari ini, dan segel para dewa akan dibalik sekarang. Yingbufei melihat bahwa dia tidak bisa membodohi dirinya sendiri, jadi dia mencibir, dan di atas tanduk naga besar, cahaya dewa menyala, dan sebuah rune besar muncul di antara dua tanduk dari udara tipis. Sesosok muncul dari segel dewa besar, duduk bersila di kehampaan, itu adalah Brahma. Ketika segel dewa Brahma muncul, api kemasan muncul di seluruh tubuh Yingbufei, dan kekuatan kis serta darah meningkat pesat lagi. Pengkhianat klan naga, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan membersihkan rumah untuk klan naga. Nenek Mo Yang Klan Naga Hitam Raung Berdengung Nenek Mo Yang Klan Naga Hitam adalah yang pertama menyalakan jiwa naga, dan kemudian leluhur lainnya juga menyalakan kekuatan jiwa naga pada saat bersamaan. Dengan mengorbankan jiwa naga, mereka sepenuhnya membangunkan rune natal yang tertidur di dalam darah. Membakar jiwa naga akan menghabiskan banyak energi kehidupan. Mereka sudah memiliki energi kehidupan yang sangat sedikit, tetapi demi Long Yu, mereka tidak punya pilihan saat ini. Membunuh Nenek Mo Yang Klan Naga Jahat Meraung Bum-bum-bum Kekuatan kaisar naga menutupi sembilan langit, dan paksaan yang mengerikan melampaui semua taoisme. Di bawah konfrontasi gila mereka, semua bintang di langit terus bergetar, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Membunuh Di atas langit, para kaisar naga bertarung untuk bagian depan, dan di bawah langit, klan naga yang kuat mengaum dan membunuh ke segala arah. Prajurit naga hitam, cabut senjatamu, hancurkan tubuh mereka, dan bunuh kelompok orang munafik ini. Kami ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa klan naga adalah raja sebenarnya dari klan naga. Dengan lambayan tangan Tian Feng, pasukan naga dunia bawah yang tak ada habisnya meraung. Ledakan 10.000 sarang naga hitam besar muncul satu demi satu. Mereka adalah 10.000 sarang naga dari klan naga dunia bawah. Rune dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di 10.000 sarang naga, bergegas menuju alam naga seperti benteng perang. Xia Chen, apakah kamu masih baik-baik saja? Melihat sarang 10.000 naga dari klan naga dunia bawah, Long Chen sedikit cemas gelombang ini adalah senjata perang, dan di bawah restu hukum dunia bawah, kekuatan penghancurnya luar biasa. Ini adalah hasil kalah-kalah. Bahkan jika Long Chen memiliki kemampuan untuk mencapai langit, itu tidak dapat menghentikannya menyebabkan banyak korban jiwa bagi Long Yu. Boom-boom-boom-boom. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan ada delapan ledakan keras berturut-turut, dan delapan gerbang luar angkasa di sekitar Dragon Field meledak satu demi satu. Apa? Pada saat itu, wajah pembangkit tenaga klan naga hitam berubah drastis. Saudara-saudara di Long Yu, retret mereka telah terputus. Hari ini, kami akan bertarung sampai mati dengan mereka, dan kami tidak akan pernah mati. Long Chen berhenti minum dengan keras. Sebelumnya, dia menyuruh para pemimpin dari berbagai suku untuk memasang postur bertarung. Meskipun mereka bergegas maju, mereka tidak cepat. Saat ini, ketika kedua pasukan hendak bertemu, gerbang dari delapan ruang ditutup. Ketika pembangkit tenaga listrik klan naga neter terkejut, semangat mereka sedikit dilepaskan. Kartu ritme sangat indah. Uf enggak-engah. Ini adalah pertempuran yang brutal dan berdarah. Begitu bersentuhan, darah naga menghujani tanah. Berdengung. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan sesosok tiba-tiba melintasi pasukan naga yang tak berujung dan datang ke Long Chen dalam sekejap. Itu adalah leluhur dari klan tulang naga. Seseorang berseru. Patriar klan naga tulang bergegas menuju Long Chen secara langsung, tetapi menghadapi Patriar klan naga tulang, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar naga, Long Chen masih berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatapnya dengan dingin. Dia patah, gelombang, tersedak. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan suara pedang terhunus bergema di seluruh medan perang. Kemudian, orang terkejut menemukan bahwa aliran waktu di dunia ini tampak melambat dalam sekejap. Namun, orang-orang melihat pedang ki melesat melintasi langit, dan dunia terbelah dua oleh pedang. Bab 5483, Satu Pedang Mengejutkan Langit Yue Zifeng menebas dengan pedang, dan vitalitas antara langit dan bumi langsung musnah, dan hukum 10 ribu cara dipotong oleh pedang ini. Yue Zifeng telah mengumpulkan energi untuk pedang ini sejak lama. Sebelum itu, dia benar-benar menahan energi dan semangatnya. Saat ini, konsep artistiknya tentang ilmu pedang telah mencapai ketinggian yang tak terlukiskan. Bahkan pembangkit tenaga raja naga tidak merasakan keberadaannya. Terakhir kali dia bertarung dengan cangkong berambut yin, Yue Zifeng putus asa. Saat itu, dia melihat apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Namun, Yue Zifeng adalah tipe orang yang menjadi lebih berani karena frustrasi. Setelah dikalahkan, dia secara intensif mempelajari cara ilmu pedang dan merenungkan setiap hari bagaimana dia bisa mengalahkan orang kuat yang begitu menakutkan. Duan Lang saat ini adalah jurus pamungkas terkuatnya, dan juga jurus paling percaya dirinya. Tapi setelah menghadapi ruang kosong berambut perak, serangan ini gagal, dan Yue Zifeng menyadari bahwa serangan ini tidak sempurna. Di waktu berikutnya, dia telah menyempurnakan Duan Lang, dan di bawah deduksinya, Duan Lang telah menambahkan 99 dan 81 perubahan. Setiap perubahan dapat mencapai 81 kekuatan penghancur yang berbeda. Dalam kata-kata Yue Zifeng, tidak peduli lawan seperti apa yang mereka temui di masa depan, akan selalu ada satu yang cocok untuk mereka. Awalnya, tujuan Yue Zifeng kali ini adalah ruang kosong berambut perak, tetapi dia melihat bahwa Long Chen juga telah menyelesaikan transformasi, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak bersaing dengan Long Chen untuk lawan ini. Dia telah berdiri di belakang Long Chen, diam-diam mengumpulkan kekuatan, karena Long Chen diam-diam mengatakan kepadanya bahwa dia harus berjuang sekuat tenaga untuk pertempuran ini. Karena semakin banyak musuh yang terbunuh oleh kerumunan, semakin tinggi kemungkinan para ahli di Long Yu akan bertahan, pertempuran ini pasti kejam. Awalnya, Yue Zifeng berencana untuk berurusan dengan naga dunia bawah Chang Kong, tetapi dia tidak menyangka leluhur klan naga tulang akan datang ke pintunya, dan dia akan langsung menyerang dengan seluruh kekuatannya. Saat Yue Zifeng menebas dengan pedang, dunia terbelah oleh pedang, dan leluhur klan tulang naga tampak terkejut. Dia tidak peduli menyerang Long Chen. Ancaman kematian yang kuat membuatnya segera mengaum. Perisai tulang naga Berdengung Nenek moyang klan naga tulang melipat tangannya dan menyilangkan tulang lunas, membentuk perisai lunas di depannya. Tulang lunas itu adalah tulang kelahirannya. Ini adalah teknik rahasia unik dari keluarga tulang naga. Tentara Dewa Tulang-tulang kaisar naga berkumpul bersama, runeta berujung dari jalan kaisar berkumpul bersama, dan paksaan menakutkan dari perisai tulang naga membuat orang merasa putus asa. Ini adalah pertahanan terkuat dari klan naga tulang. Seorang bijak surgawi kecil benar-benar memaksa raja naga untuk menggunakan keterampilan rumah tangganya. Jika menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Ledakan Sama seperti perisai lunas dipadatkan, pedang Yuezifeng yang ganas dan tak tertandingi ditebas dengan keinginan untuk menghancurkan semua tahu. Apa? Pada saat itu, tidak peduli musuh atau kita, mereka semua terpana oleh pedang ini. Pertahanan absolut dari pusat kekuatan kaisar naga gagal menyegel pedang ini. Perisai lunas hancur, dan leluhur klan tulang naga terbang keluar. Orang-orang terkejut menemukan ada celah di antara alisnya, dan pipinya berlumuran darah naga. Dari matanya, orang melihat shock dan ketakutan. Pusat kekuatan kaisar naga, itu saja. Yuezifeng mendengus dingin. Tersedak. Dengan pedang panjang di sarungnya, dia menatap dingin ke leluhur klan Bondragon yang terbang terbalik, dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Sebenarnya, Longchen dan yang lainnya tahu bahwa pedang ini mengandung semua kekuatan Yuezifeng, dan pada saat ini, kekuatannya hampir kering. Tetapi karena Yuezifeng adalah seorang kultifator pedang, auranya sendiri tidak jelas, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat, tidak ada yang bisa melihat realitasnya. Orang-orang melihat bahwa Yuezifeng hampir meretas pusat kekuatan raja naga sampai mati dengan pedangnya, dan mereka bertindak meremehkan. Tidak peduli musuh atau kita, mereka benar-benar dikejutkan oleh pedang ini. Bahkan Moyang, Chi Wu Feng, dan arogansi segel kuno lainnya yang tak tertandingi kagum dengan pedang ini. Mereka tak terkalahkan dalam hidup mereka, tetapi mereka belum pernah melihat pembudidaya pedang yang begitu menakutkan. Pedang Yuezifeng tidak hanya menghancurkan perisai leluhur klan naga tulang, memenggal kepalanya, tetapi juga memotong kepercayaan klan yinglong, klan naga tulang, klan naga hitam, dan orang kuat lainnya. Saudara-saudara dari legion darah naga, kami sangat disukai oleh para tetua klan naga, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan kami. Keluarkan pedang tajammu, potong kepala musuh, dan biarkan para senior yang memberi kita kekuatan darah naga melihat bahwa mereka tidak melewatkannya. Long Chen berteriak keras. Membunuh. Mengikuti perintah Long Chen, prajurit darah naga meraum pada saat yang sama, bergegas keluar seperti semburan, dan mengepung leluhur klan tulang naga dalam sekejap. Awalnya, legion darah naga telah menjaga sisi Long Chen, dan mereka dengan ketat melindungi Long Chen di tengah. Nyatanya, Long Chen meminta mereka melakukan ini hanya untuk memancing. Jika Anda ingin menangkap seorang pencuri, Anda harus terlebih dahulu menangkap rajanya. Hanya saja, pada awalnya, Long Chen berpikir bahwa orang pertama yang akan dibunuh adalah Ming Long Tian Feng. Jika kepala king yang tertegun ini datang, Yue Zifeng akan membunuhnya dengan satu pedang, meninggalkan klan Ming Long tanpa seorang pemimpin gelombang untuk pertarungan besar ini sangat besar. Long Chen tidak menyangka bahwa leluhur klan naga tulang akan menjadi yang pertama membunuhnya. Long Chen berpikir bahwa dia akan memerintahkan klan naga tulang untuk melawan klan Ying Long, dan tidak akan bergerak dengan mudah, tetapi dia tetap melakukannya. Long Chen membuat kesalahan lagi. Namun, karena dia ada di sini, dia tidak boleh dilepaskan. Gu Yang dan yang lainnya segera membunuhnya, memanfaatkan fakta bahwa nenek moyang klan tulang naga belum pulih dari pedang Yue Zifeng, Gu Yang penglihatan di belakangnya terbuka, raungan naga mengguncang langit, dan tombak lunas di tangannya meraung ke arahnya. Tombak tulang naga Gu yang mengenali pemiliknya, dan kekuatan kekerasannya akhirnya memiliki tempat untuk digunakan. Tombak ini tak tertandingi dalam keberanian, tak terbatas dalam niat membunuh, dan dengan semangat kesuksesan atau kebajikan, itu langsung menembus Patriarch Bond Dragon Klan. Nenek moyang klan naga tulang ditebas oleh pedang Yue Zifeng sampai matanya menatap seperti bintang emas, dan jiwanya ditusuk. Surat wasiat yang melekat pada pedang Yue Zifeng hampir membuat surat wasiatnya runtuh. Dia tidak berani mengambilnya dengan keras, jadi dia akan mundur. Namun, begitu dia bergerak, dia terkejut menemukan bahwa tanah di bawah kakinya ditutupi dengan rune, dan kakinya benar-benar melekat erat ke tanah. Patriarch Klan Naga Tulang terkejut dan marah, dia tidak tahu kapan dia dipukul oleh Liki dan Song Mingyuan, melihat tombak Gu yang telah menusuk di depannya, dia meraung dan meninju dengan keras. Ledakan. Dengan keras, Gu yang terlempar ke belakang oleh pukulan, darah mengalir deras, dan lengan leluhur Klan Tulang Naga juga hancur. Mengaung. Nenek Moy yang Klan Naga Tulang Meraung, dia terguncang mundur beberapa langkah, tanah di bawah kakinya meledak, kekuatan tanah tebal Liki dan Song Mingyuan tidak bisa lagi menahannya. Uff. Nenek Moy yang Klan Tulang Naga dipukul keras satu demi satu, mengetahui ada yang tidak beres, baru saja akan melarikan diri, tiba-tiba cahaya kemasan melintas di belakang mereka, dan kepala leluhur Klan Tulang Naga membubung ke langit. Bab 5484 Raja Naga Di beberapa titik, Gu Oran, mengenakan baju perang emas dan memegang pedang emas, diam-diam muncul di belakang leluhur Klan Tulang Naga. Seluruh tubuh Gu Oran dibungkus dengan baju perang, dan garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di baju perang emas, yang sangat ganas. Pedang emas mengiris leher leluhur Klan Tulang Naga, dan ujung tajam hitam muncul dari pedang-pedang emas, dan sepuluh ribu cara terpotong, bahkan tubuh pembangkit tenaga Raja Naga tidak bisa menahan luka ini. Sebuah kepala segera dipotong, dan saat kepala itu terbang, energi pedang yang tajam mengenai dahinya secara langsung, dan Baishishilah yang bergerak. Uff. Kekuatan emas tajam menembus udara dan tak tertahankan. Menghadapi pembangkit tenaga Raja Naga, Baishish juga berusaha sekuat tenaga tanpa jejak reservasi. Di antara alis, termasuk roh primordialnya, dibunuh bersama. Patah. Guoran menendang udara dan menendang kepala leluhur Klan Tulang Naga. Kepala besar itu berguling dan mendarat di depan Mo Yang dan yang lainnya. Guoran membawa kekuatan untuk membunuh Kaisar Naga, berteriak keras, dan meraum dengan gemuruh logam bergema di seluruh medan perang. Saudara-saudara legiun darah naga, bunuh sebanyak yang kamu mau, dan gunakan darah pengkhianat untuk menghapus rasa malu Klan Naga. Ledakan. Guoran berteriak marah, berbalik, dan melakukan pukulan langsung dengan pembangkit tenaga Raja Naga setengah langkah, dan dengan keras, senjata naga di tangan pembangkit tenaga Raja Naga setengah langkah itu ditebas oleh Guoran. Setegup darah menyembur keluar dengan liar. Membunuh. Bum-bum-bum. Moral para prajurit darah naga itu seperti pelangi. Satu persatu, pedang panjang mereka ditarik keluar dari sarungnya, dan roh pedang mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka menyerbu langsung ke para pemimpin senior Klan Ying Long dan Tulang Naga. Dibunuh lagi dan lagi. Pada saat ini, para prajurit darah naga menunjukkan kekuatan bertarung yang mengejutkan, yang mengejutkan semua orang. Artinya, itu membuat kulit kepala kesemutan. Saudara Long Yu, kami adalah penguasa Long Yu. Melihat keberanian dan tak terkalahkan dari Dragon Blood Warriors, mereka pertama-tama memenggal kepala Kaisar Naga, dan kemudian menindas anggota senior terkuat dari Klan Ying Long dan Klan Naga Tulang dengan kekuatan absolut, Mo Yang dan yang lainnya gemetar. Tidak bisa membantu menderu keras. Mereka adalah penguasa Long Yu, kapan giliran mereka membutuhkan umat manusia untuk mendukung mereka. Bagaimana dengan martabat Klan Naga? Bagaimana dengan kesombongan? Meskipun dia tidak menunjukkannya, sebagai kebanggaan Klan Naga, melihat legiun darah naga berbalik melawan musuh, itu sama saja dengan menamparkan wajah mereka jika mereka ingin mengangkat panji pembersihan. Sekte untuk Long Yu. Membunuh. Arogansi mata Long Yu tiba-tiba memerah, mereka adalah penguasa Long Yu, bagaimana mereka bisa membiarkan orang mencuri pusat perhatian. Meskipun mereka mengenali legiun darah naga, setiap orang memiliki hati untuk dibandingkan. Di wilayah Long Yu, jika mereka ditekan oleh legiun darah naga, wajah apa yang harus mereka sebut sebagai kesombongan tidak ada taraf. Sialan, aku bertarung denganmu. Arogansi Long Yu sedang mengertakkan gigi saat ini, seolah-olah mereka melihat ayah dan musuh mereka terbunuh, mereka bergegas keluar satu per satu seperti orang gila. Puff puff. Pada saat ini, pembangkit tenaga domain naga tidak takut dan tidak takut, dan mereka bahkan tidak menginginkan nyawa mereka. Mereka hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh, membunuh sebanyak mungkin, membunuh pengkhianat sebanyak mungkin, membunuh sebanyak mungkin. Sangat kuat. Mereka ingin memberi tahu seluruh dunia siapa penguasa alam naga. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa, mereka tidak bisa membiarkan klan naga dipermalukan. Mereka harus membunuh lebih banyak orang daripada Dragon Blood Legion. Hell Dragon Sky Peak, bunuh hidupmu. Mo yang adalah yang pertama menyerang Minglong Tian Feng, tetapi begitu dia bergerak, Chi Wu Feng dan yang lainnya juga kembali. Kehidupan Minglong Tian Feng adalah milikku. Chi Wu Feng meraung dengan marah. Apakah namamu tertulis di wajahnya? Siapapun yang membunuhnya akan dihitung. Monster naga betina juga berteriak dengan marah, bergegas maju dengan putus asa. Di medan perang Long Yu saat ini, yang terkuat adalah Ying Bu Fei, patriark dari klan Ying Long. Dia terjerat oleh beberapa patriark pada saat yang sama, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam medan perang yang begitu mengerikan. Sisanya adalah leluhur dari klan Naga Tulang. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Raja Naga yang sebenarnya. Akibatnya, dia diam-diam menyerang Long Chen, terluka para oleh pedang Yue Zifeng, dan kemudian dipenggal oleh Dragon Blood Legion. Sekarang, untuk menyelamatkan muka, Long Yu harus membunuh Minglong Tian Feng dan semua anggota tingkat tinggi dari klan Minglong. Sekelompok semut berani sombong di depanku. Minglong Tian Feng juga dikejutkan oleh pedang Yue Zifeng sebelumnya. Melihat bahwa dia telah menjadi mangsa orang banyak, dia marah sesaat. Dengan jentikan tombak naga hitam di tangannya, dia menginjak kehampaan dan bergegas menuju kerumunan. Ledakan Mo yang adalah yang pertama membunuh. Kali ini dia menggunakan senjata, juga tombak naga. Kedua tombak naga bertabrakan, dan 10 ribu jalan terbelah. Puncak naga dunia bawah dan Mo yang terbang pada saat bersamaan. Bajingan Setelah memperebutkan dasi dengan Mo yang, wajah Minglong Tian Feng berubah, dan dia berteriak. Cepat temukan cara untuk membuka kembali gerbang dunia bawah. Saat itulah Minglong Tian Feng menyadari bahwa gerbang dunia bawah telah ditutup, dan tanpa restu dari energi dunia bawah yang tak ada habisnya, kekuatannya sangat berkurang dalam sekejap. Yang mulia, ini sudah dibuka, hanya butuh waktu sebatang dupa. Kaisar naga setengah langkah dari klan naga dunia bawah buru-buru berkata. Tembak bersama dan lindungi yang mulia. Seorang lelaki tua dari klan naga dunia bawah berteriak bahwa gerbang dunia bawah awalnya ditutup, tetapi jumlah mereka jauh lebih besar daripada domen naga, dan masih ada kecenderungan untuk menghancurkan mereka. Namun, di bawah dorongan Long Chen, para ahli di Long Yu sekarang menjadi gila. Kekuatan tempur mereka melonjak, dan pemandangan mulai lepas kendali. Boom-boom-boom. Pada saat ini gelombang Moyang, Chi Wu Feng, dan arogansi lainnya bertarung dengan sengit dan berusaha keras untuk membunuh Minglong Tian Feng secepat mungkin. Tapi kaisar setengah langkah dari klan Minglong bergerak satu demi satu, dan semua orang terganggu. Untuk sementara, tidak mungkin memenangkan Minglong Tian Feng. Pada saat ini, kedua belah pihak memulai pertempuran berdarah, dan suara raungan naga bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap, darah naga menodai seluruh domen naga menjadi merah. Boom-boom-boom. Sepuluh ribu sarang naga yang tak berujung bertabrakan satu sama lain, dan dalam tabrakan bunuh diri, pecahan gunung yang tak terhitung jumlahnya terbang ke bawah, menghancurkan bumi menjadi lubang besar. Pada saat itu, tempat ini tampak seperti api penyucian di bumi. Ayo bergerak juga. Mo Ying menyaksikan pertempuran berdarah di arena, dan orang-orang kuat di alam naga sedang sekarat sepanjang waktu, dia tidak tahan lagi. Di tengah medan perang, Long Chen, Yue Zifeng, dan tujuh patriark tidak bergerak. Mendengar kata-kata Mo Ying, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekarang bukan waktunya, kamu harus mendengarkan perintahku, jangan seperti nenek moyang itu. Jika bukan karena kakakku yang menutup pintu ruang dalam waktu, klan naga dunia bawah yang diberkati oleh hukum dunia bawah pasti akan membawa kita banyak korban. Ketika Long Chen mengatakan ini, Mo Ying dan yang lainnya merasa sedikit malu. Long Chen telah mengatakan kepada mereka untuk mengikuti perintah sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pintu ruang angkasa dapat ditutup secara artifisial. Pada saat ini, Mo Ying dan yang lainnya mengerti bahwa semuanya ada di bawah kendali Long Chen, dan mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah mendengarkan perintah Long Chen. Di medan perang, daging dan darah berceceran, hidup seperti master, Long Yu sudah berdarah ke sungai, dan mayat menumpuk seperti gunung, tetapi Long Chen luar biasa tenang. Dia tahu bahwa pada saat ini dalam kegelapan, ada sepasang mata yang menatapnya, pemilik mata itu menginginkan nyawanya, dan juga, dia juga menginginkan nyawa pihak lain. Sekarang, tergantung siapa yang lebih tenang. Bab 5485, Puncak Naga Neraka yang Perkasa. Membunuh. Suara pembunuhan itu keras dan meraung tanpa henti. Orang-orang kuat di alam naga melihat bahwa legion darah naga itu berani dan tak terkalahkan. Ratusan juta orang kuat di klan telah mengalami kemunduran berulang kali. Mereka mengertakkan gigi, darah mereka membara, dan kekuatan bertarung mereka jauh melebihi jangkauan yang semestinya. Medan perang saat ini telah menjadi arena bagi pembangkit tenaga domain naga untuk bersaing dengan legion darah naga. Pusat kekuatan domain naga tidak akan pernah membiarkan diri mereka dibandingkan dengan Dragon Blood Legion. Hanya saja, betapapun gemilangnya pencapaian arogansi kuno ini, betapa bangganya sejarah mereka, dan reputasi seperti apa yang mereka nikmati. Dalam hal keterampilan membunuh saja, mereka jauh dari setiap petarung di Dragon Blood Legion. Di antara pasukan pengkhianat yang tak ada habisnya, legion darah naga datang dan pergi, membunuh orang seperti rumput. Yang disebut elit, di depan mereka, hampir saling membunuh dalam sekecap. Prajurit darah naga mempraktikan teknik serangan dan pembunuhan yang sebenarnya. Jika mereka dapat membunuh musuh dengan satu gerakan, mereka tidak akan membutuhkan gerakan kedua. Jika mereka bisa membunuh musuh dengan kekuatan tujuh poin, mereka tidak akan pernah menggunakan delapan poin. Setiap gerakan dan gaya sangat akurat, dan ketepatan kekuatannya sangat tepat sehingga membuat kulit kepala orang kesemutan. Mereka seperti sekelompok dewa kematian yang hidup untuk membunuh. Memanen hidup adalah tugas mereka. Pusat kekuatan klan Yinglong dan tulang naga hancur berkeping-keping di depan mereka, dan pusat kekuatan tingkat patriark itu, serta Tianjiao kuno yang tersegel, mati satu demi satu di depan Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Bai Xi, Del, Uisi dan lain-lain. Setelah menyelesaikan tugas menghancurkan gerbang luar angkasa, Xia Chen berdiri di inti tim bersama Gu Oran. Jimat dan panah ditembakkan satu demi satu. Serangan mereka hanya digunakan untuk menyesuaikan tim. Tekanan untuk menjaga formasi tetap utuh. Prajurit darah naga hari ini, dipersenjatai dengan pisau darah naga, membunuh dengan liar seperti memotong melon dan sayuran. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, 10 ribu sarang naga dari klan Yinglong diam-diam mendekati legiun darah naga, tetapi sebuah rune di Xia Chen menghancurkan kemampuan tembus pandang. Meledak, 10 ribu sarang naga yang besar itu pecah berkeping-keping. Tampan! Teriak Gu Oran dengan bersemangat, ini sudah menjadi sarang naga ke-30-10 ribu yang dia hancurkan. Panahnya telah dimodifikasi, dan panahnya bertatahkan rune tabu naga, yang secara khusus digunakan untuk menghancurkan struktur sarang 10 ribu naga. Tidak peduli seberapa kuat sarang 10 ribu naga, selama itu ditembakkan pada titik vital, itu akan hancur seketika. Long Chen menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan rune tabu ini dari Nenek Moyang Longyu. Saat itu, Nenek Moyang Longyu juga berdiskusi lama sebelum menyerahkannya. Selain memiliki tabu rune, panah ini juga terbuat dari bahan khusus. Bahan ini terlalu menakutkan untuk menahan sarang Wan Long. Oleh karena itu, begitu Longyu mengetahui bahwa ada materi seperti itu, dia akan mati-matian mengumpulkannya. Segel agar tidak jatuh ke tangan musuh, jika tidak Longyu akan kesulitan tidur dan makan. Menggunakan bahan khusus dan rune tabu, total 32 panah kehancuran ditempa. Sarang 10 ribu naga yang menakutkan ditembak oleh Gu Oran satu per satu, yang langsung membuat Gu Oran menonjol. Dengan penindasan Gu Oran, tidak peduli itu klan Ying Long, klan Tulang Naga, klan Ming Long, atau Wan Long Nes tingkat Raja Naga, mereka tidak berani bergerak lagi, karena begitu sarang Wan Long tingkat ini muncul, Gu Oran harus bunuh mereka segera. Gu Oran telah menjadi duri di sisi mereka dan menjadi duri dalam daging mereka. Mereka ingin segera membunuh Gu Oran, tetapi Gu Oran adalah inti dari Dragon Blood Legion. Kurang dari sehelai rambut di Gu Oran. Uff! Legion darah naga menyerang dengan liar, tiba-tiba sebuah kepala besar melayang ke langit, dan orang-orang kuat dari klan Ying Long berteriak berduka. Patriark Ying Changkong memimpin pembangkit tenaga listrik tingkat Patriark dan telah bertarung langsung dengan Legion darah naga. Totalnya ada selusin, membentuk serangan, dan awalnya ingin memotong formasi Legion darah naga. Akibatnya, luka itu normal, dan mereka tidak bisa bergerak. Mereka dikelilingi oleh Dragon Blood Legion. Ternyata Gu Oran sengaja memintanya untuk memotong di sini. Di permukaan, Legion darah naga memiliki masalah internal dan eksternal dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi intinya adalah semua penguasa Legion darah naga. Dengan kerjasama mereka, mereka dimusnahkan dengan liar. Pada saat ini, Ying Changkong dan yang lainnya menemukan dengan ngeri bahwa prestise kekaisaran mereka sebenarnya ditekan oleh nafas Legion darah naga. Penglihatan dan aura para prajurit darah naga terhubung seperti sepotong besi, membentuk formasi darah naga. Selain itu, mereka memiliki berkah dari jiwa naga kuno pada mereka, yang membuat mereka hampir terengah-engah. 70% keluar. Saat ini, mereka menyadari ada yang tidak beres, tetapi sudah terlambat dan situasinya sudah berakhir. Pembangkit tenaga domain naga di luar bergegas mati-matian, mencoba masuk untuk menyelamatkan mereka, tetapi sayangnya, mereka masih tidak dapat menembus pertahanan Legion darah naga. Hanya dalam setengah batang dupa, Ying Changkong ditembak di dada oleh Gu Yang, dan Bai Shishi memotong kepalanya dengan pedang. Ketika Ying Changkong meninggal, klan Yinglong berada dalam kekacauan, dan para leluhur di Inti Legion darah naga juga berada dalam kekacauan. Puff puff. Para patriark ini telah ditakuti sepanjang hidup mereka, dan mereka semakin ditekan oleh jiwa naga kuno. Patriark yang agung ini memercikan darah ke langit satu per satu. Jiwa naga kuno dalam prajurit darah naga berfluktuasi dengan hebat. Menghadapi pengkhianat di wilayah naga, mereka secara alami tidak akan tinggal diam gelombang gila menggunakan kekuatan jiwa naga untuk menekan mereka dan membantu pasukan darah naga dalam pertempuran. Saat ini, para prajurit darah naga penuh dengan semangat juang dan aura seperti pelangi. Sejumlah besar mayat naga ditumpuk di kaki mereka. Adegan itu menakutkan. Adapun para prajurit naga, mereka tidak tahu bahwa legion darah naga didukung oleh jiwa naga. Mereka hanya melihat bahwa legion darah naga tidak terkalahkan. Ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik dari keluarga naga hitam, mereka tidak boleh dibandingkan. Dengan cara ini, akan menyedihkan bagi pembangkit tenaga listrik dari klan naga hitam. Lawan mereka semua memiliki mata merah darah, seolah-olah mereka gila, dan mereka mati-matian bertarung dengan mereka. Karena gerbang ruang angkasa terputus, mereka ditindas oleh hukum langit dan bumi di sini. Bahkan elit klan Minglong menderita kerugian besar. Dalam setengah batang dupa, hampir 30% dari klan Minglong telah meninggal. Hal yang paling menakutkan adalah tingkat kematian di antara pejabat tinggi mereka bahkan lebih tinggi, karena kesombongan yang tersegel itu tidak repot-repot menggertak orang-orang muda itu, dan ketika mereka menangkap pembangkit tenaga listrik tingkat patriark, mereka mulai mati-matian. Klan Minglong memiliki salah satu medan perang paling intens, di mana kekuatan terkuat klan Minglong terkonsentrasi, karena Minglong Tian Feng ada di sini. Pada saat ini, 12 sayap hitam muncul dari belakang Minglong Tian Feng, dan di setiap sayap ada pupil yang tertutup, seperti mata iblis. 12 sayap hitam terentang, dan energi gelap yang tak berujung naik, meledak dalam kehampaan di sekelilingnya. Dengan 12 sayap, dia secara paksa menahan penindasan hukum langit dan bumi, dan Mo Yang dan Chi Wu Feng menunggu orang lain bertarung dengan liar. Orang ini sangat kuat. Dragon Tian Feng mengacungkan tombak panjang dan bertarung melawan Mo Yang dan yang lainnya. Mereka berlumuran darah. Meskipun mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka tidak dapat mengalahkannya untuk sementara waktu. Melihat pemandangan ini, Mo Ying dan yang lainnya merasa ngeri. Bab 5486, Sayap Kaisar Dunia Bawah Itu adalah Sayap Kaisar Hades. Ada desas-desus bahwa hanya mereka yang telah diberkati oleh Kaisar Hades yang akan memiliki Sayap Kaisar Hades. Patriark dari keluarga Bailong berkata, Sayap Kaisar Dunia Bawah dibagi menjadi 2 sayap, 4 sayap, 6 sayap, 8 sayap, 10 sayap, dan 12 sayap. Di antara mereka, 12 sayap adalah yang tertinggi, dan dikabarkan bahwa hanya Putra Kaisar Dunia Bawah yang memenuhi syarat untuk memiliki 12 sayap Kaisar Dunia Bawah. Hanya saja Naga Dunia Bawah adalah pengkhianat Naga. Mereka mengkhianati Kaisar Naga kekacauan dan memasuki Dunia Bawah. Dunia Bawah selalu menolak mereka. Meskipun klan Naga Dunia Bawah setia, mereka dilahirkan sebagai perintis, memberikan kontribusi tanpa akhir ke Dunia Bawah, dan membunuh serta melukai banyak orang kuat, tetapi Dunia Bawah selalu mewaspadai mereka. Belum pernah terdengar bahwa seseorang dari klan Naga Dunia Bawah bisa menjadi Putra Kaisar Dunia Bawah. Jika puncak Naga Dunia Bawah ini adalah Putra Kaisar Dunia Bawah, maka itu mungkin adalah Putra pertama Kaisar Dunia Bawah dalam sejarah klan Naga Dunia Bawah. Petik 2 Dengan penjelasan dari kepala klan Bailong, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Mo Ying, Si Ekian Zhong dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak mengetahui rahasia ini. Putra Kaisar Dunia Bawah Long Chen tiba-tiba memikirkan Yu Qing Suan, mantan Putri Kaisar Dunia Bawah. Tampaknya keterikatan antara dirinya dan Kaisar Dunia Bawah tampaknya akan berakhir, dan suatu hari akan sepenuhnya dilikuidasi. Long Chen memandang Ming Long Tian Feng, matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Pada saat ini, 12 sayap Kaisar Dunia Bawah Ming Long Tian Feng membuka langit dan bumi, 10.000 jalan runtuh, dan rune jalan tak berujung beredar. Zhan Mo Yang adalah sekelompok orang kuat yang tidak pernah menunjukkan kekalahannya. Kekuatan orang ini jauh melebihi perkiraan Long Chen. Karena gerbang ruang angkasa ditutup, tanpa restu dari kekuatan Dunia Bawah, kekuatan Ming Long Tian Feng pasti akan sangat berkurang. Namun, meski begitu, Mo Yang dan yang lainnya mencoba yang terbaik, tetapi mereka tetap tidak bisa menekannya. Long Chen tahu kekuatan Mo Yang. Kemungkinan. Sekarang begitu banyak dari mereka bekerja sama, mereka tidak dapat memenangkan puncak naga Dunia Bawah, yang membuat Long Chen harus mengubah rencana awalnya. Long Chen, kenapa kita tidak mengambil tindakan bersama dan membunuh Ming Long Tian Feng dulu? Menghadapi pengkhianat seperti itu, kita tidak perlu memberitahu dia aturan apapun. Xie Kian Zhong menyarankan. Itu benar, orang ini sangat menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, anak-anak dari klan naga kita akan menderita. Patriark Chiyue juga berkata, Sebelum pintu ruang terbuka, ini satu-satunya kesempatan kita untuk membunuhnya, jadi jangan lewatkan. Kali ini, bahkan Mo Yang berbicara. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu tidak bisa membunuhnya, bahkan jika kamu semua menembak, dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia akan kabur. Jika dia tidak ingin bertarung sampai mati, kau tidak bisa menghentikannya dengan kekuatan Kaisar Dunia Bawah yang melindungi tubuhnya. Petik 2 Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Kata Chiyue dengan wajah muram. Kata-kata Long Chen sangat menyakitkan. Jika orang lain mengatakan kata-kata seperti itu, dia pasti sudah lama memunggungi dia. Jika Anda tidak dapat membunuh mereka, Anda tidak dapat menghentikan mereka. Ini hanyalah penghinaan terbesar bagi leluhur mereka. Mereka tidak boleh diyakinkan. Long Chen memandang Patriark Chiyue dan menghela nafas, Sebenarnya, aku ingin membunuhnya lebih dari kalian. Saya tidak akan pernah melewatkan lawan yang begitu kuat di waktu normal. Namun, tidak hari ini, kita masih memiliki musuh yang lebih menakutkan. Kekuatan kita, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Meskipun kita berada dalam keunggulan mutlak sekarang, pada kenyataannya, Long Yu berada dalam bahaya mutlak, dan satu kelalaian dapat menyebabkan malapetaka abadi. Kami terus tinggal di sini dan mempertahankan kondisi pertempuran terkuat, dan nasib hidup dan mati Long Yu ada di tangan kami, jadi tolong jangan gegabuh. Petik 2 Long Chen menggunakan dua puluhan juta, berturut-turut, yang membuat Mo Ying dan yang lainnya gemetar. Meskipun mereka tidak cocok dengan Long Chen untuk waktu yang lama, mereka mengagumi metode Long Chen dari lubuk hati mereka. Long Chen berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu, yang berarti masalahnya lebih serius dari yang mereka bayangkan. Mo Ying mengangguk, dan Patriark lainnya juga terdiam. Saat ini, seluruh langit sudah diwarnai merah dengan darah naga, dan bau darah di udara membuat orang menjadi gila. Dragon Blood Legion menyerbu dengan liar, menghancurkan formasi Yinglong dan Bone Dragon berkeping-keping, dan mereka benar-benar dikalahkan. Hampir semua pembangkit tenaga listrik teratas musnah. Berdengung. Tiba-tiba, legiun darah naga dengan cepat bubar, seperti sambaran petir, bergegas ke tepi medan perang, dan bersama dengan arogansi alam naga, bertempur dengan sengit melawan pusat kekuatan klan naga hitam. Uf-puf. Rajurit darah naga seperti petir berbentuk manusia. Kemana pun mereka lewat, tunggul patah dan daging serta darah beterbangan. Ledakan. 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 Pada saat ini, sembilan langit bergetar, bintang-bintang bergetar di atas langit, dan darah menghujani. Ci-Ci-Ci. Darah menghujani tanah, dan tanah terkorosi oleh esensi darah yang menakutkan, yang merupakan darah kaisar naga, dan tanah tidak dapat menahannya. Ying Bufei, yang berada di atas sembilan langit, sudah menjadi gila, dan legiun darah naga dengan gila-gilaan memenggal kepala rakyatnya, tetapi dia terjerat dan tidak dapat melarikan diri, jadi dia harus melakukan yang terbaik saat ini. Legiun darah naga melihat Ying Bufei bekerja sangat keras, jadi mereka meninggalkan klan Ying Long dan tulang naga, dan memberi mereka kesempatan untuk bernapas, jangan sampai Ying Bufei melompati tembok dengan tergesa-gesa dan menambah jumlah variable. Para patriark dari tujuh suku naga terluka satu demi satu di bawah serangan balik gila Ying Bufei, tetapi mereka semua mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Ying Bufei. Bahkan jika dia mati, mereka tidak boleh membiarkannya bergegas ke medan perang. Nenek moyang klan naga terus membakar jiwa mereka, dan umur mereka menurun dengan cepat, tetapi mereka tidak peduli sama sekali saat ini. Mereka hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah untuk menyelesaikan tugas yang diajarkan Long Chen kepada mereka. KKK Tiba-tiba, retakan tak berujung muncul di atas kehampaan, dan gerbang luar angkasa yang hilang muncul kembali. Hanya saja rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pintu ruang angkasa ini, mengikatnya dengan erat dan mencegahnya terbuka. Rantai ini persis seperti teknik penyegelan yang digunakan Xia Chen. Namun, saat pintu ruang angkasa bergetar, rantainya bergetar, dan beberapa rantai kewalahan dan mulai putus. Tampaknya mereka tidak bisa bertahan lama. Tunggu, saat pintu ruang angkasa terbuka, kita akan membunuh semua naga bodoh ini. Kaisar naga setengah langkah dari klan naga dunia bawah meraung. Ledakan. Akibatnya, dia baru saja selesai mengaum ketika dia tersapu oleh Goyang. Setelah berjuang keras, Goyang dan setengah langkah kaisar naga dari klan Minglong terbang mundur pada waktu yang sama. Saudaraku, bekerja lebih keras, bunuh semua orang ini sebelum pintu ruang terbuka. Teriak Goyang, memegang tombak lunas, dan memilih kaisar manusia setengah langkah. Yang membuat semua orang ngeri, setelah melalui pertempuran berdarah terus-menerus, Goyang masih penuh energi dan energi, dan masih berada di puncaknya. Boom-boom-boom. Goyang memukul tujuh kali berturut-turut, dan kaisar naga setengah langkah berjuang keras tujuh kali. Akibatnya, lelaki tua dari klan naga dunia bawah dan Goyang memuntahkan darah pada saat bersamaan. Bajingan, kamu curang. Orang tua dari keluarga Minglong meraung, dia bertarung melawan Goyang, dan ditekan oleh jiwa naga yang kuat di tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tetapi karena dia telah berada di dunia bawah sepanjang hidupnya dan tidak pernah ditekan oleh jiwa naga, dia tidak dapat menjelaskan alasannya, dan kata, curang, akhirnya runtuh. Pamanmu. Goyang memiliki jiwa naga yang dimiliki gelombang ini seperti bantuan dewa. Bertarung sengit dengan klan naga bisa dikatakan telah memanfaatkan langit. Satu lawan satu dengan raja naga setengah langkah. Dengan raungan, dia membunuh lagi. Boom-boom-boom. Di bawah penindasan jiwa naga, orang kuat dari klan naga dunia bawah tidak dapat berbicara, tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan sangat marah hingga dia ingin muntah darah, dan dibunuh oleh Goyang sehingga dia mundur. Lagi dan lagi. Boom-boom-boom. Pada saat ini, delapan ledakan berturut-turut terdengar, rantai tak berujung hancur, delapan gerbang ruang angkasa terbuka, dan energi hantu tak berujung mengalir deras. Gulungan. Ketika energi dunia bawah yang tak berujung mengalir masuk, puncak naga dunia bawah, yang berjuang untuk mendukung di bawah pengepungan, mengeluarkan raungan, dan dua belas sayap di belakangnya menyebar pada saat yang bersamaan. Itu terbang keluar. Ribuan mil sayap bergetar, aura kekaisaran yang menakutkan menyapu langit dan bumi, puncak surgawi naga neraka memiliki wajah ganas, meraung dan mengguncang langit. Sialan, tidak ada dari kalian yang akan hidup hari ini. Bab 5487, pertempuran melawan puncak naga dunia bawah. Ledakan. Aura dunia bawah yang tak berujung melonjak, berpusat di puncak naga dunia bawah, berdampak ke segala arah, terjalin dengan kilat hitam dan api, sayapnya selembut sutra laba-laba, berayun bola bali antara langit dan bumi. Pada saat ini, kedua belas sayapnya, seperti tentakel lembut, membentang ke langit dan bumi, dengan keras menyerap kekuatan antara langit dan bumi. Pada saat ini, auranya naik bukannya turun, dan menjadi semakin kuat. Mo Yang, Ciu Feng dan yang lainnya terus mundur di bawah dampak yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mo Yang dan yang lainnya terkejut dan marah, Ming Long Tian Feng ini sangat kuat, begitu banyak dari mereka mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat mengalahkannya, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi asalnya. Saat ini, aura Ming Long Tian Feng sedang beredar, dan darahnya berfluktuasi sehingga ribuan jalan meraung. Kekuatannya sudah melebihi imajinasi mereka. Saya hanya tidak percaya pada kejahatan ini. Monster betina dari klan naga berteriak dengan marah, sisik di sekujur tubuhnya terbakar, dan tanda natal di antara alisnya terbakar. Pada saat itu, auranya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Jangan melihat pemandangan ini, Mo Yang, Ciu Feng, dan Tianjiao lainnya merasa ngeri. Monster betina itu benar-benar membakar esensi kelahirannya, yang merupakan kristal naganya, dengan imbalan kekuatan yang lebih kuat. Dalam keadaan ini, meskipun dia kuat, dia memiliki kelemahan yang fatal. Begitu dia diserang oleh kekuatan, kristal naga akan rusak, mulai dari cacat hingga mati di tempat. Mereka tidak menyangka monster wanita ini, yang telah disegel selama bertahun-tahun, masih sangat pemarah, dan dia jelas ingin mati bersamanya. Ledakan. Mo Yang dan yang lainnya ingin menghentikannya, tapi sayangnya sudah terlambat. Wanita naga itu telah menyatukan tubuh dan tombaknya, menyalakan api kehidupan, dan menyerang Minglong Tian Feng dengan tekad untuk berhasil atau menjadi baik hati. 10 ribu naga menelan langit. Chi Wu Feng membuat segel dengan tangannya, seberkas cahaya ilahi keluar dari tangannya, dan terbang lurus ke arah wanita itu. Saat dia meraung, Mo Yang dan yang lainnya segera menekankan tangan besar mereka ke tubuhnya. Mati. Melihat wanita itu membunuhnya, 12 sayap Minglong Tian Feng berkibar di belakangnya, dan dia menusuk dengan tombak naga di tangannya. Ledakan. Dengan keras, wanita itu terbang keluar dengan mulut penuh darah, dan senjata naga di tangannya langsung meledak. Namun, tepat sebelum dia menerima pukulan dari Minglong Tian Feng, cahaya ilahi yang ditembakkan oleh Chi Wu Feng menempel di tubuhnya. Akibatnya, saat wanita itu terbang terbalik, Chi Wu Feng, Mo Yang dan yang lainnya mengerang pada saat yang sama, dada mereka seperti ditabrak meteor, hampir menyemburkan darah. Ternyata Chi Wu Feng melontarkan teknik rahasia klan Chi Long ke udara, dan semua orang berbagi kerusakan akibat pukulan Minglong Tian Feng. Berbagi kerusakan, coba lagi. Naga neraka Tian Feng maju selangkah dan menyusul wanita naga yang terbang terbalik. Tombaknya terbang melintasi langit, dan dengan suara siulan yang menusuk, dia membantingnya ke bawah. Ups. Chi Wu Feng terkejut, teknik rahasianya hanya bisa digunakan sekali dalam waktu singkat, sudah terlambat untuk menyelamatkannya dari jarak sejauh itu, melihat wanita itu akan dibunuh, mereka merasa malu. Patah. Tangan besar penuh bintang meraih ujung tombak. Saat ini, orang melihat sesosok tubuh berdiri di depan wanita itu. Debu naga. Mo Yang dan yang lainnya terkejut dan senang. Orang yang menembak adalah Long Chen, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan berani mengambil tombak Ming Long Tian Feng dengan tangan kosong. Mereka telah bertarung sengit dengan Ming Long Tian Feng untuk gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Tombak panjangnya adalah senjata tiada taraf dengan keuletan yang tak tertandingi. Jika itu bukan pilihan terakhir, mereka tidak berani bertarung dengan senjata. Ini juga alasan mengapa semua orang gagal menjatuhkannya untuk waktu yang lama, berpikir bahwa tombak naga di tangannya terlalu menakutkan. Pada saat ini, pakaian pertempuran langit berbintang Long Chen muncul, dan bintang-bintang tak berujung mengalir, seperti sudut alam semesta, dan bintang-bintang mengalir, mengandung sihir tak berujung dan taoisme. Pakaian pertempuran mengambang, rambut panjang beterbangan, Long Chen seperti dewa perang langit berbintang yang turun ke dunia, berdiri di atas kehampaan, memegang senjata naga di satu tangan, memandangi Ming Long Tian Feng. Tidak heran, ini adalah senjata yang diberkati oleh kaisar dunia bawah. Sepertinya ayah yang kamu kenal sangat mencintaimu. Iya, iya, tidak sia-sia mengakui seorang pencuri sebagai seorang ayah. Kekuatan tombak Ming Long Tian Feng menghancurkan dunia, tetapi saat dia ditangkap oleh Long Chen, kekuatan mengerikan itu menghilang tanpa jejak seperti sapi lumpur memasuki laut, dan dia terkejut. Terkejut. Namun, ketika dia mendengar ejekan Long Chen lagi, dia tiba-tiba menjadi marah, menarik tombaknya dan menendang dengan keras. Saat dia menendang dengan keras, Long Chen juga menendang. Ledakan. Dengan keras, Long Chen dan Ming Long Tian Feng mundur pada saat yang sama, dan Long Chen juga melepaskan tombak Ming Long Tian Feng. Keduanya dipisahkan oleh ratusan mil dan saling memandang dengan dingin. Kekuatan macam apa ini? Ketika dia melihat bintang-bintang beredar di sekitar Long Chen, kekuatannya dipadatkan tetapi tidak dilepaskan, bahkan tidak ada jejak nafas yang keluar, dan dia tidak bisa merasakan paksaannya sama sekali. Chi Wu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tahu bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya hari itu. Apa yang dia gunakan sekarang bukanlah kekuatan darah naga sama sekali. Mao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hari itu, dia kehilangan langkah. Meskipun dia tidak yakin, dia juga orang yang jujur. Jika dia kalah, dia kalah, dan dia tidak akan pernah menyangkalnya. Dia juga tahu bahwa Long Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Demikian pula, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia selalu berpikir bahwa harus ada sedikit perbedaan kekuatan antara dirinya dan Long Chen. Namun, saat ini, Long Chen tidak menggunakan kekuatan darah naga, dan menggunakan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia bisa mengguncang puncak naga dunia bawah yang diberkati oleh hukum dunia bawah dengan tangan kosong. Baru saat itulah dia mengerti bahwa Long Chen telah menyembunyikan kekuatan. Semut ras manusia berani sombong di depanku. Sekarang gerbang dunia bawah telah dibuka, aku adalah penguasa di sini, dan kamu hanya layak merangkak di kakiku. Minglong Tian Feng melambaikan tombak naga di tangannya, mengguncang kehampaan yang berdengung. Dua belas sayap hades di belakangnya terus berayun, dan hukum dunia bawah yang tak berujung beredar di dalamnya. Setiap sayap seperti dunia, dan perasaan menindas membuat orang putus asa. Auranya, dengan masuknya hukum di gerbang dunia bawah, masih membaik, seolah tidak akan pernah berakhir. Namun, menghadapi Minglong Tian Feng, wajah Long Chen tetap datar, dan pakaian perang langit berbintang berkibar perlahan. Postur anggun itu bisa membuat orang merasa aman tanpa akhir, seolah-olah selama dia ada di sana, langit akan runtuh, Long Chen juga bisa menahannya. Apa? Setelah mengakui pencuri sebagai ayah, apakah nilai Anda meningkat? Seorang pengawas berani meneriakimu, Tuan Ketiga Long. Saya benar-benar tidak tahu, di mana Anda mendapatkan keberanian. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Yang mulia, cepat bunuh mereka. Kaisar naga setengah langkah dari klan naga dunia bawah berteriak keras, meskipun mereka diberkati oleh hukum dunia bawah, hanya sepersepuluh dari jumlah mereka yang tersisa, dan mereka masih ditekan dan dipukuli. Saat ini, melihat Minglong Tian Feng masih berdebat dengan Long Chen, mereka cemas, jam berapa sekarang, dan mereka masih ingin bertarung. Untungnya, Minglong Tian Feng memiliki status yang sangat tinggi, kalau tidak, dia akan berteriak padanya sejak lama. Hell Dragon Tian Feng baru saja menyadari bahwa gelombang bahkan jika gerbang dunia bawah dibuka, jumlah klan naga dunia bawah terlalu kecil untuk melakukan serangan balik. Dengan lambayan tombak naga di tangannya, tiba-tiba 12 sayap terbang di belakang berdiri diam, dan kemudian murid iblis di sayap itu terbuka. Ledakan. Saat mata itu terbuka, guntur hitam dan api menyelimuti puncak langit naga neraka, dan auranya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap, dan aura itu hampir sebanding dengan Raja Naga. Apa? Pada saat itu, corak dari pembangkit tenaga domain naga semuanya berubah. Pada saat itu, Minglong Tian Feng memiliki aura kekaisaran di tubuhnya. Mati. Hell Dragon Tian Feng berteriak dengan marah, melangkah maju dengan satu langkah, membawa energi dunia bawah yang tak terbatas, dan menyerbu ke arah Long Chen. Kekuatan mengerikan menekan seluruh dunia untuk meledak. Long Chen menarik nafas dalam-dalam di hadapan puncak naga neraka, dan berhenti minum. Badan pertempuran bintang delapan, mulai. Bab 5488, Kehendak Kaisar Dunia Bawah. Long Chen meraung, seperti raungan dewa, bergema di langit dan bumi, cincin dewa delapan warna beredar di belakangnya, dan delapan bintang menerangi langit seperti delapan matahari. Di belakang delapan bintang, ada lautan bintang yang tak berujung. Saat lautan bintang bergetar, bintang-bintang di langit bersinar terang, menutupi alam semesta dan menyelimuti seluruh alam naga. Dia adalah pewaris sembilan bintang. Pada saat ini, Mo Yang, Chi Wu Feng, dan arogansi kuno yang tak terhitung jumlahnya semuanya membuka mulut mereka. Mereka baru sekarang mengetahui identitas Long Chen. Itu tidak benar, keturunan sembilan bintang selalu menyendiri, naga melihat kepalanya tetapi tidak pernah mengekor, dan tidak pernah bergaul dengan orang lain, tetapi dia seru seseorang. Namun, hanya garis keturunan bintang sembilan yang dapat memiliki penglihatan bintang ini. Seseorang berkata, dikabarkan bahwa di era kekacauan, ada prajurit bintang yang juga bisa memanggil kekuatan bintang. Mungkinkah dia adalah prajurit bintang legendaris? Tapi dia hanya meneriakkan, tubuh pertempuran bintang delapan, itu adalah slogan unik dari garis keturunan bintang sembilan. Untuk sementara, kesombongan kuno ini benar-benar tercengang. Di era mereka hidup, meskipun keturunan sembilan bintang langka, legenda mereka masih bisa didengar. Di zaman modern ini, orang hampir melupakan identitasnya sebagai keturunan sembilan bintang. Oleh karena itu, ketika para ahli di alam naga melihat penglihatan Longchen, para ahli kuno lebih terkejut daripada yang modern. Bagaimana dengan keturunan sembilan bintang? Biarkan aku membunuhmu. Minglong Tianfeng juga dikejutkan oleh penglihatan menakutkan Longchen, tetapi kekuatan bintang yang tak ada habisnya, alih-alih membuatnya takut, menginspirasinya untuk bertarung. Gengsi datang ke Longchen. Terserah kamu, mari pikirkan cara melarikan diri untuk sementara waktu. Melihat Minglong Tianfeng mengucapkan kata-kata liar, Longchen mencibir, membuka tangan besarnya, dan cahaya bintang di telapak tangannya mengalir, langsung mengembun menjadi bola cahaya. Satu bintang dewa jatuh. Bola cahaya di tangan Longchen menghantam tombak Minglong Tianfeng. Ledakan. Dengan keras, bola bintang meledak, dan hantaman besar menghancurkan Wandao. Dalam fragment ruang dan waktu terbang tak berujung, Longchen dan Minglong Tianfeng terbang terbalik pada saat yang sama. Boom-boom-boom. Keduanya mundur tujuh langkah, dan tujuh pusaran hitam dilangkahkan keluar dari kehampaan oleh mereka berdua, seperti tujuh lubang hitam yang pecah. Jelas, kekuatan mereka berdua telah membuat hukum ruang tidak dapat menahannya, dan ada situasi yang rusak. Saat melihat pemandangan ini, orang-orang terkejut. Adegan ini telah melampaui pemahaman mereka tentang kekuasaan. Ini terlalu kuat, ada pembangkit tenaga listrik tingkat monster dari klan naga, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia dan Mo Yang, Chi Wu Feng dan yang lainnya termasuk dalam level pembangkit tenaga listrik yang sama. Dia tidak puas dengan Mo Yang dan Longchen sebelumnya, tapi sekarang kekuatan yang ditampilkan oleh Longchen benar-benar membuatnya tertegun. Ledakan. Saat semua orang terkejut, Longchen dan Minglong Tianfeng bergegas menuju satu sama lain pada saat bersamaan. Lengan bawah memblokir pukulan dari Minglong Tianfeng. Apa? Kali ini, bahkan Minglong Tianfeng ketakutan. Kekuatan klan Minglongnya sudah berperingkat tinggi di antara klan naga. Selanjutnya, tombak naga di tangannya adalah senjata magis yang diberkati oleh Kaisar Dunia Bawah, dan dengan sayap Kaisar Dunia Bawah diaktifkan, kekuatan pukulan ini, bahkan Kaisar Naga terkuat, mungkin tidak berani mengambilnya. Dengan tangan kosong, tapi Longchen memblokirnya. Patah. Namun, saat Minglong Tianfeng dikejutkan oleh tubuh Longchen, tangan kiri Longchen menebas kekosongan. Di wajah Minglong Tianfeng. Uff. Wajah Minglong Tianfeng langsung meledak, dan di tengah cipratan darah, Minglong Tianfeng terbang terbalik seperti gasing yang berputar. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat trik semacam ini dalam hidup mereka. Dengan tamparan, Nether Dragon Skypick terlempar. Longchen tidak mengejarnya. Dia mengayunkan lengan kanannya perlahan beberapa kali. Perasaan mati rasa berangsur-angsur menghilang, dan retakan pada tulang juga langsung pulih. Kekuatan orang ini sangat kuat. Untungnya, saya bukan lagi Longchen seperti dulu. Kalau tidak, tembakan ini akan langsung meledakkan lenganku. Longchen menatap lengannya dengan senyum puas di wajahnya. Setelah kembali dari medan perang yang kacau, pemahamannya tentang kekuatan bintang telah meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya akan menggunakan kekuatan bintang untuk bertarung langsung dengan yang lain. Setiap kali dia melukai musuh sebanyak seribu dan melukai dirinya sendiri sebanyak delapan ratus, dia tidak pernah memahami kekuatan feminitas yang terkandung dalam kekuatan bintang-bintang. Jika di masa lalu, lengan Longchen akan meledak jika dia menggunakan kekakuan untuk mengatasi kekakuan, tetapi sekarang kekuatan bintang Longchen kaku dengan kelembutan, dan saat kekuatan musuh memasuki tubuhnya, kekuatan itu akan ditransmisikan ke tubuhnya. Di antara cincin dewa, delapan bintang, penglihatan bintang laut, dan bintang di dantian dan langit. Dengan cara ini, kekuatan yang dapat ditanggung oleh tubuh fisik Longchen paling banyak hanya tiga poin. Meskipun tulang Longchen terguncang sampai retak, cedera semacam ini dapat dengan mudah diperbaiki oleh Chaos Space. Yang paling penting adalah transmisi dan offset energi semacam ini tidak memerlukan Longchen untuk mengendalikannya sama sekali, dan Longchen sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikannya, itu terjadi secara alami. Bahkan Longchen sendiri tidak tahu mengapa fenomena ini terjadi. Dia hanya tahu bahwa sejak dia kembali dari Chaos Battlefield, seni tubuh hegemon bintang 9 telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, membuatnya lebih kuat. Longchen memiliki senyum di wajahnya. Dia sangat puas dengan perubahan seni tubuh hegemoni bintang 9. Dia biasa berlatih seni tubuh hegemon bintang 9 hanya sedikit dangkal. Sekarang, dia merasa separuh kakinya telah melangkah ke ambang itu. Perasaan ini sangat luar biasa. Namun, senyum puas di wajah Longchen, di mata orang lain, adalah penghinaan dan ejekan terhadap Minglong Tianfeng. Sialan, berani menertawakanmu, Tuan Tianfeng. Separuh dari wajah Minglong Tianfeng berdarah dan menakutkan, matanya hampir terbakar api, dan amarahnya mencapai puncaknya. Langit tinggi dan aku adalah puncaknya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menertawakanku, Minglong Tianfeng. Minglong Tianfeng meraung ke langit. Ledakan. Di sayap di belakang Minglong Tianfeng, mata iblis lainnya terbuka. Saat mata iblis ini terbuka, simbol petir yang lebat muncul di sekitar Minglong Tianfeng, dan auranya melonjak lagi. Pemotongan yang bagus. KKK. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang terbelah seperti jaring laba-laba, lalu retakan itu menghilang, lalu terbelah lagi. Saat auranya berfluktuasi gelombang ruang terus-menerus meledak dan diperbaiki, dan pemandangan itu membuat kulit kepala dari kehadiran yang kuat itu terasa mati rasa. 12 sayap, masing-masing dengan mata, setiap kali kamu membuka mata, kekuatanmu akan meningkat pesat. Ini bukan lagi kekuatan supernatural dari klan naga dunia bawah atau klan naga. Tampaknya ini harus menjadi teknik unik dari garis keturunan kaisar dunia bawah, bukan. Longchen melihat dua mata iblis yang terbuka di sayap Minglong Tianfeng. Karena Longchen merasakan kehendak kaisar dunia bawah di mata iblis. Namun, wasiat ini adalah hukum tertinggi, yang sama sekali berbeda dengan wasiat leluhur klan naga. Itu terlalu tinggi, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Apakah kamu takut? Naga neraka Tianfeng mengertakkan gigi, dengan niat membunuh. Boom-boom-boom. Dia berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, seluruh alam naga bergetar. Nafas dan kemauan yang menakutkan membuat orang merasa takut dari lubuk jiwa mereka. Bab 5489, Perak Lahir Naga neraka Tianfeng mengertakkan gigi, dan disayap di belakang punggungnya, ada dua mata iblis, seperti dua pusaran air gelap, melahap semua kekuatan di dunia, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Saat ini, aura Minglong Tianfeng telah benar-benar berubah, jahat dan dingin, dengan sedikit paksaan kekaisaran. Namun, jejak paksaan kerajaan ini berkali-kali lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik raja naga yang sebenarnya. Paksaan itu berasal dari kehendak kaisar dunia bawah, yang dapat menghancurkan segala cara, membalikkan alam semesta, dan menghancurkan para dewa langit. Bahkan orang kuat seperti Mo yang tidak bisa menahan getaran jiwanya saat dia merasakan kehendak kaisar dunia bawah. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang dihadapi Longchen, yang menghadapi puncak naga neter sendirian di inti medan perang. Namun, pada saat ini, Longchen, seperti orang normal, memandang Minglong Tianfeng dengan ringan, membiarkan oranya bergerak dan ribuan cara runtuh, Longchen tetap tenang sepanjang waktu. Dia seperti langit berbintang yang luas, tidak peduli seberapa kuat Anda, di bawah langit berbintang yang tak berujung, Anda masih setetes air di lautan. Baju perang langit berbintang Longchen melayang, dan rambut panjangnya beterbangan. Menghadapi Minglong Tianfeng yang mendekat, Longchen berkata dengan enteng. Saya tidak membenci orang sombong, tapi saya benci orang yang lebih sombong dari saya. Terlebih lagi, saya membenci mereka yang tidak memiliki kekuatan sendiri dan sombong. Jika saya tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, jika saya tidak memukul Anda, saya akan menganggap pantat Anda berkualitas baik. Petik 2 Naga neraka Tianfeng tidak mengerti arti Longchen, tetapi dia mendengar penghinaan dan penghinaan Longchen terhadapnya, dia meraung, dan orang-orang bergegas menuju Longchen seperti kilat. Ci. Namun, saat dia menerkam Longchen, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dengan kilatan cepat, energi pedang melintas melewati tempat dia semula, memotong celah di kehampaan. Yang mulia Longchen, Yuezifeng, komandan tentara keempat legion darah naga, ada di sini untuk mengajarimu. Di bawah tatapan ngeri orang-orang, sosok Yuezifeng muncul di depan Longchen. Mundur dari puncak langit naga dunia bawah. Ini adalah serangan kedua Yuezifeng, serangan pertama, pedang yang melukai parah leluhur klan tulang naga, mantan pusat kekuatan kaisar naga, setelah terluka parah oleh Yuezifeng, dia bergabung dengan Guoran dan yang lainnya dipenggal. Sekarang, kedua kalinya Yuezifeng bergerak, dia sama-sama menakjubkan dan berbakat. Begitu dia bergerak, dia sangat mencengangkan. Bahkan Tianfeng, yang sekuat Minglong Tianfeng, harus menghindari keunggulannya. Pria yang sangat menakutkan, apakah dia mau berada di bawah kursinya. Chiwufeng dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu, Yuezifeng ini melakukan total dua serangan, tetapi mereka mengejutkan mereka semua, bahkan jika dia sekuat mereka, dia tidak yakin bahwa dia akan mampu melakukannya. Bertahan dari serangan ini. Ilmu pedang Yuezifeng telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Saat pedang dipukul, hantu dan dewa terkejut, tak tertahankan, dan tak terhindarkan. Ini adalah pedang yang dapat menghancurkan kepercayaan orang kuat manapun. Berdengung. Pada saat ini, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Gu Oran, Xia Chen, Bai Xixi, dan Bai Xiaole semuanya membunuh dan mengepung Minglong Tianfeng. Bos berkata bahwa kami memiliki 90% peluang untuk mengalahkanmu, tetapi kemungkinan membunuhmu kurang dari 30%. Saya tidak percaya. Panggilan. Gu Oran memegang pedang emas di tangan kanannya dan perisai emas besar di tangan kirinya. Armor perangnya bersinar di sekujur tubuhnya, dan dengan aura pembunuh yang ganas, dia telah mengunci Minglong Tianfeng. 90% kemungkinan mengalahkanku. Hahaha. Minglong Tianfeng melihat ke langit dan tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hahaha. Melihat Minglong Tianfeng tertawa, Gu Oran juga tertawa, meskipun saya selalu mengagumi bos saya, saya selalu percaya pada visinya. Namun, kali ini, saya pikir bos telah salah menilai dia. Dia tidak ingin membuang energinya bersamamu, jadi dia memberi kami kesempatan. Namun, saya pikir kami tidak 90% yakin mengalahkan Anda, tetapi 90% yakin akan membunuh Anda. Petik 2. Kentut Ibumu. Naga neraka Tianfeng sangat marah, dia adalah putra kaisar dunia bawah, apalagi klan naga dunia bawah, bahkan seluruh dunia bawah, dia bisa berjalan menyamping. Mereka yang tidak bisa mengalahkannya harus berlutut, dan mereka yang bisa mengalahkannya harus berjalan karena statusnya. Setelah ditampar oleh Longchen, Longchen tidak melakukan apa-apa sendiri, tetapi memanggil sekelompok bawahan untuk membersihkannya. Ini jelas memandang rendah dirinya. Bagaimana dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Dia langsung berteriak. Ledakan. Tombak Minglong Tianfeng melonjak dan menembus kehampaan. Begitu tombak itu bergerak, itu sudah ada di depan Guoran. Apakah kamu tidak menyikat gigi? Kenapa mulutmu sangat bau? Guoran sudah lama waspada. Dia mengayunkan perisai emas di tangannya dan berhenti minum pada saat bersamaan. Naga menyegel langit. Ledakan. Tombak Minglong Tianfeng menembus perisai emas Guoran, dan di perisai emas, ratusan juta rune menyala dalam sekejap, seperti matahari yang mekar, menyilaukan, dan bersinar. Apa? Yang membuat semua orang ngeri, Guoran tidak mundur satu langkah pun dan dengan paksa memblokir tembakan Minglong Tianfeng. Tahukah Anda? Saat ini perlengkapan Guoran telah diganti dengan yang terbaru, dan ada ratusan aksesoris armor di tubuhnya, yang masing-masing merupakan keberadaan prajurit kaisar manusia tingkat tertinggi. Dengan kombinasi dari begitu banyak senjata sihir dan kerjasama kekuatan Qianlong, Guoran sudah memiliki kekuatan untuk menantang kaisar naga dalam waktu singkat. Kekuatan terkuat dari klan Qianlong adalah kekuatan pertahanannya. Perisai ini adalah perisai terkuat yang dibuat Guoran sesuai dengan kebutuhannya sendiri, sehingga secara paksa memblokir serangan menakutkan dari Minglong Tianfeng. Bahkan untuk Guoran, ini adalah hal yang biasa, karena ketika perisai dibangun, Guoran pernah dengan bangga mengatakan bahwa meskipun itu adalah pukulan terkuat bos, dia dapat mencegahnya. Namun, kepercayaan dirinya terguncang saat ini, karena pukulan dari Minglong Tianfeng membuat lengannya sedikit mati rasa. Panggilan Guoran berhenti minum, dan pedang emas di tangan kanannya menebas seperti kilat, langsung ke pinggang Minglong Tianfeng. Tombak Minglong Tianfeng miring, dan terdengar ledakan, Minglong Tianfeng mendengus teredam, dan dikirim terbang oleh Guoran. Semua hadirin yang kuat berseru, pisau Guoran terlihat biasa, tapi itu benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa perisai Guoran diberkati oleh formasi, yang mentransfer sebagian besar kekuatan Minglong Tianfeng ke pisau panjang Guoran. Secara alami, dia menderita kerugian besar karena kekuatan naga itu. Ci. Akibatnya, Minglong Tianfeng baru saja mundur, pedang Ki menebas, Minglong Tianfeng menjerit, sayap dipotong oleh pedang Yuezifeng, dan ada darah yang meluap di sayap. Siaoleh, cepat simpan. Melihat sayap Minglong Tianfeng terpotong, Guoran berteriak kegirangan. Berdengung. Tiba-tiba sebuah pusaran muncul di atas kehampaan, sayapnya ditelan oleh pusaran itu, dan menghilang dalam sekejap, Bai Siaoleh lah yang menggunakan teknik ruang untuk mengambil sayap itu. Kamu akan mati. Naga neraka Tianfeng kehilangan sayapnya, dan seluruh orang itu tiba-tiba menjadi gila. Dia membuka lengannya, api hitam mengalir di sekujur tubuhnya, dan paksaan menakutkan dari Kaisar Hades Mekar seketika. Kamu akan mati. Guoran melihat bahwa Bai Siaoleh mencuri salah satu sayap Minglong Tianfeng, dia sangat bersemangat, memegang perisai emas, dia pergi untuk membunuh Minglong Tianfeng. Langit begitu tinggi sehingga kamu adalah puncaknya, dan hari ini kami akan meratakan puncakmu. Gu yang mengikuti dari dekat dengan pistol tulang naga di tangannya. Boom-boom-boom. Delapan master legion darah naga menyerang pada saat yang sama, Minglong Tianfeng kehilangan sayapnya, segera terbunuh dan jatuh lagi dan lagi, dan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Dragon blood legion milik, bunuh semua pengkhianat. Long Chen berteriak keras. Mengikuti perintah Long Chen, para prajurit darah naga meninggalkan anggota kuat klan naga hitam dan bergegas menuju klan Yinglong dan tulang naga dalam sekejap. Orang tua itu berkelahi denganmu. Ketika kedua klan hendak dimusnahkan, Yingbufei, patriark dari klan Yinglong, meraung dari sembilan langit. Ledakan. Kemudian orang-orang melihat bahwa Yingbufei terbungkus dalam api putih susu, dan kekuatan keyakinan suci bergabung dengan garis keturunan kaisar naga dengan cepat. Ledakan. Nenek moyang naga putih, naga hitam, naga merah, dan ras lainnya segera dikirim terbang mundur oleh gelombang udara yang menakutkan. Ini. Mereka memandang Yingbufei dengan kaget. Pada saat ini, Yingbufei terbakar dengan api di sekujur tubuhnya, dan wajahnya seganas hantu. Kamu tidak perlu bertarung dengan mereka, biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, sesosok muncul, dengan wajah dingin dan rambut perak berkibar, diam-diam muncul di belakang Yingbufei. Uff. Namun, kejutan itu tiba-tiba berubah gelombang rambut perak dan lima jari seperti kait, menusuk kepala Yingbufei. Apa? Pada saat itu, bahkan Longchen terkejut. Anda. Yingbufei terkejut, dia ingin berjuang, tetapi terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Aku sudah lama menunggumu, hanya menunggumu untuk mengintegrasikan segel brahma. Sekarang, Anda bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Aku akan membalaskan dendammu untukmu. Sisa kong yang berambut perak gemetar dengan tangannya yang besar, dan pemandangan yang mengerikan muncul. Tubuh Yingbufei mengerut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi abu terbang. Tapi sisa kong yang berambut perak sedang dalam semangat tinggi, dengan api ilahi yang tak berujung beredar di tubuhnya, dan ada sedikit aura kekaisaran. Chan Kong berambut perak menoleh untuk melihat Longchen, dengan senyum kejam di wajahnya. Longchen, hari ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu melarikan diri dari telapak tanganku. Bab 5490 bertarung melawan ruang kosong berambut perak. Kamu akhirnya keluar, delapan dewa besar Brahma yang agung, kamu harus sangat berhati-hati dan selangkah demi selangkah untuk berurusan denganku, seorang bijak surgawi kecil, tidak buruk, tidak buruk. Retakan. Longchen tidak bisa membantu bertepuk tangan ketika dia melihat Chan Kong berambut perak muncul. Meskipun dia menghitung bahwa Chan Kong yang berambut perak tidak muncul begitu lama, pasti ada konspirasi. Tapi saya tidak menyangka bahwa orang ini begitu licik sehingga dia akan menggunakan bajingan keluarga Yinglong dan keluarga Tulang Naga saat ini. Delapan Dewa Besar Ketika mereka mendengar bahwa Dabrahma adalah delapan dewa besar, pada saat itu, ekspresi dari generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua di Longyu semuanya berubah. Delapan Dewa Besar dari surga Brahma sudah terkenal. Mereka pernah berpartisipasi dalam perang kekacauan. Mereka adalah eksistensi legendaris. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Karena Longchen belum memberitahu mereka tentang kekosongan berambut perak sebelumnya. Di satu sisi, tidak ada gunanya memberitahu mereka, itu hanya akan menambah jumlah variable. Di sisi lain, Longchen juga takut akan ada pengkhianat di manajemen puncak Longyu. Di bawah tekanan yang begitu besar, jika Longyu tidak tahan, dia mungkin akan hancur. Sekarang, ketika cangkong berambut perak muncul, Mo Ying dan yang lainnya menyadari siapa yang dimaksud oleh musuh menakutkan Longchen. Tidak hanya wajah generasi tua pembangkit tenaga listrik yang berubah, tetapi juga wajah Mo Yang dan lainnya, karena mereka hidup di era sebelumnya dan tahu banyak tentang Brahma dan delapan dewa besarnya. Mereka memahaminya lebih baik daripada orang lain. Apa arti dari empat karakter dari delapan dewa besar? Namun, pembangkit tenaga-naga modern jelas belum pernah mendengar tentang delapan dewa besar, tetapi wajah mereka berubah ketika melihat begitu banyak orang, dan hati mereka ditangguhkan. Sisa Kong berambut perak saat ini masih berada di ranah sembilan meridian surga wisage, tetapi ada sedikit aura kekaisaran, yang berarti bahwa saat ini, ia setara dengan kaisar dewa setengah langkah. Dia langsung menyerap Ying Bufei, dan pemandangan mengerikan itu mengejutkan semua orang kuat yang hadir. Kamu terlalu licik. Kali ini, saya tidak akan pernah membiarkan Anda melarikan diri lagi. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ken Kong yang berambut perak memandang Longchen, wajahnya penuh percaya diri. Ini sudah ketiga kalinya kita bertemu. Kau lah yang melarikan diri pertama kali. Kedua kalinya, Anda memanfaatkan kelelahan saya. Saya akui bahwa saya melarikan diri saat itu. Dengan cara ini, kami memiliki dasis satu ke satu. Adapun kali ini, saya pikir kita harus melakukan likuidasi menyeluruh. Hari ini, kami tidak hanya akan memutuskan hasilnya, tetapi juga memutuskan apakah akan hidup atau mati. Longchen menggelengkan lehernya, tulangnya berderak, dan dengan gerakannya, bintang tak berujung mengalir perlahan di sekelilingnya. Hahaha, ini bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal hidup dan mati. Sungguh nada yang besar, pertama kali hanya kecerobohanku yang membuatmu kabur. Kedua kalinya, jika bukan karena anak dari garis keturunan Feng Shen itu, kamu sudah menjadi mayat. Apa yang Anda gunakan untuk bersaing dengan saya, untuk memutuskan hasilnya? Dengan patuh menyerahkan apa yang saya inginkan, dan saya dapat membiarkan Anda meninggalkan dunia ini dengan bermartabat. Kong Sisa yang berambut perak memandang ke langit dan tertawa. Mendengar perkataan Chan Kong yang berambut perak, Longchen tersenyum, kamu sangat percaya diri, dan aku juga sangat percaya diri. Anda pikir, saya akan mati hari ini. Dan saya pikir Anda pasti tidak akan dapat meninggalkan Longyu hidup-hidup hari ini, tetapi saya tidak tahu naluri siapa yang lebih tepat di antara kita. Petik 2 Pada saat ini, semua pertempuran di medan perang, kecuali puncak naga dunia bawah, berhenti, dan anggota kuat dari klan Ying Long dan Bond Dragon memandang Chan Kong yang berambut perak dengan ngeri di wajah mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka harus membenci Chan Kong berambut perak, dan mereka tidak tahu siapa Chan Kong berambut perak, tetapi mereka tahu bahwa Chan Kong berambut perak adalah bawahan Brahma, dan mewakili lembah Pil Brahma. Masuk akal bahwa mereka bersama mereka, tetapi Chan Kong berambut yin membunuh Ying Bufei, tetapi mereka harus bergantung pada Chan Kong berambut yin. Saat ini, suasana hati mereka sangat rumit, dan bahkan sedikit ketakutan. Mereka mulai menyesal, mengapa mereka mengkhianati Longyu, untuk apa semua ini. Sekarang, semua master teratas dari klan Ying Long dan klan Tulang Naga telah dibantai. Dengan mereka sendiri, dapatkah mereka mendominasi domain naga? Jika mereka semua bisa mendominasi Longyu, seberapa lemah kah Longyu? Bisakah itu menahan gigitan monster? Domain naga pada saat itu, entah menjadi aksesori lembah Pil Brahma, atau menjadi makanan darah monster, dan tidak ada cara ketiga untuk pergi. Dan kedua jalur ini bukanlah yang mereka inginkan. Saat ini, mereka panik, dan mata mereka penuh penyesalan, tetapi tidak ada jalan untuk mundur ketika mereka membuka busur. Mereka tidak lagi tahu bagaimana menghadapi akhir dari masa depan. Ke atas. Boom-boom-boom. Guoran, Yue Zifeng dan yang lainnya dengan gila-gilaan bertarung melawan puncak naga dunia bawah, arus pedang beredar, Rune memenuhi langit, dan Rune jalan dunia bawah meledak tanpa henti, membunuh dunia untuk berubah warna, sangat ganas. Namun, mata orang tidak peduli untuk melihat mereka, dan mata penonton semua terfokus pada Long Chen dan Ken Kong yang berambut perak. Meskipun orang belum pernah melihat Can Kong berambut perak, dan kebanyakan orang tidak tahu asal-usul Can Kong berambut perak, mereka juga dapat menebak dari mata yang ketakutan dan ekspresi serius para leluhur bahwa orang ini adalah orang yang paling kuat di dunia. Penonton, Keberadaan yang menakutkan Garis keturunan bintang sembilan adalah sekelompok idiot yang percaya diri dari atas ke bawah, jika tidak, mereka tidak akan menjadi mangsa untuk diburu. Kamu, anjing tersesat yang hanya bisa hidup dalam persembunyian, berani berbicara omong kosong di depanku. Ken Kong yang berambut perak memandang Long Chen, dengan sudut mulutnya terangkat, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Meskipun dia tahu bahwa Can Kong yang berambut perak sengaja membuat dirinya kesal, tetapi begitu dia menyebutkan garis keturunan bintang sembilan, niat membunuh Long Chen melonjak dengan liar, dan bahkan bintang-bintang di sekitarnya tidak dapat menahannya. Gemetaran Hari ini, jika kamu diizinkan meninggalkan Long Yu hidup-hidup, namaku, Long Chen, akan ditulis mundur mulai sekarang. Teriak Long Chen dengan marah. Ledakan Saat Long Chen berteriak dengan marah, langit berbintang di atas kepalanya bergetar, dan bintang-bintang yang semula konstan mulai beredar secara teratur, lebih cepat dan lebih cepat. Saat mereka beredar, kekuatan bintang-bintang besar mengalir ke tubuh Long Chen, auranya naik dengan gila-gilaan. Bodoh, sepertinya kamu tidak tahu apa arti sebenarnya dari delapan dewa besar. Sekarang, saya telah menyerap kekuatan Ying Bufei dan menguasai jejak kekuatan Kekaisaran. Namun, jejak kekuatan Jalan Kekaisaran ini akan membuat Anda melihat betapa putus asanya kekuatan itu. Petik 2 Ledakan Rambut perak dan sisa udara membuat segel dengan kedua tangan, dan terdengar ledakan keras, dan di belakangnya, sebuah singgah sana yang menutupi langit muncul, dan ketika singgah sana itu keluar, bahkan Kaisar Naga pun merasa tercekik. Tahta Tuhan masih tahta Tuhan, tetapi di bawah restu dari jejak kekuatan Kekaisaran itu, auranya berkali-kali lebih kuat daripada saat Long Chen melihatnya untuk pertama kali. Jelas, semakin kuat Chan Kong yang berambut perak, semakin kuat tahta Tuhan. Berdengung. Berdengung. Ketika sisa Kong yang berambut perak mengungkapkan pedang para dewa, tulang naga Long Chen, si E Yue, sudah ada di tangannya, dan keduanya saling memandang, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bakar, Sing Hai. Long Chen meraung, dan tiba-tiba melihat ratusan juta bintang di lautan bintang, berubah menjadi meteor tak berujung, terjalin dengan gila-gilaan, dan api bintang-bintang menyulut langit dan bumi. Ledakan. Pada saat itu gelombang aura Long Chen tiba-tiba naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar naga itu merasakan tubuh mereka tiba-tiba tenggelam, dan tulang mereka berderit di bawah tekanan. Domain naga sedang tenggelam. Seru moyang. Tingkat kekuatan apa ini? Chi Wu Feng dan yang lainnya berteriak kaget. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, kekuatan bintang Long Chen menghancurkan jiwa mereka hingga meledak. Pada saat itu, wajah Chan Kong yang berambut perak pun berubah, Chaos Starsi. Bagaimana ini mungkin? Sekarang aura Long Chen mengembalikan ingatannya yang jauh, tetapi Long Chen tidak memberinya waktu untuk terkejut sama sekali. Bulan jahat tulang naga di tangannya menunjuk langsung ke langit, dan cahaya bintang yang tak berujung mengalir ke bulan jahat tulang naga. 7 Gaya Dalam 1 Long Chen meraung, dan menebas galaksi, napasnya membanjiri alam semesta, dan dengan kejam menebas langit sisa berambut perak. Garis bawah, garis bawah, garis bawah. Pemberitahuan, sampai pada bab ini serial NS HBA masih dalam status ongoing, jadi yang ingin mengikuti kelanjutannya sabar dulu ke depan bos ya. Kita tunggu dan sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.